Sopir mobil Toyota Fortuner yang menggunakan pelat dinas TNI palsu hingga viral di media sosial karena arogan seusai menabrak kendaraan lain akhirnya berhasil ditangkap. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terlebih dahulu. Meski begitu, Ade masih belum menjelaskan lebih jauh ihwal kronologi penangkapan terhadap pengemudi Fortuner tersebut. Dia menyebut hal tersebut akan diungkapkan dalam konferensi pers. Dari informasi yang dihimpun, pengemudi Fortuner berinisial PWGA. Dia ditangkap di rumahnya yang terletak di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 April 2024, kemarin. Sebelumnya, ia sudah resmi dilaporkan oleh pemilik mobil yang ditabrak bernama Marcelina Irianti Deca ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum korban, Paulinus Dugis menyebut kliennya menyertakan pasal 170 KUHP. Ia mengatakan, saat peristiwa tersebut terlapor membawa nama seorang jenderal TNI untuk mengintimidasi kliennya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!